Jadi kian, tadi bobo siang Sekarang kita mau ajak jalan-jalan keluar Mau beli itu kacamata baru sama topi baru? Ini dia, danat gangster disini Hai bun, welcome back Masih suasana habis lebaran Adek, balu bangun ya Mama mau gantiin adek popok dulu Terus, aku rencananya hari ini mau keluar Nangis, balu bangun Jadi kian Tadi bobo siang Sekarang kita mau ajak jalan-jalan keluar Aku mau nukerin celana yang kegedean Terus kakak mau beli apa kak? Beli mayo? Sama apa kak? Pakain popok dulu Mambil popok yang dulu, bentar ya Oke bun, seperti biasa ya Baru aja mau cepet-cepet Ayo cepet-cepet gitu kan Wumpung ada matahari di luar Kita menikmati matahari Eh tak tahu, cuma mau ganti popok aja gitu ya Karena aku kira popoknya penuh, pipis Gak taunya pupi Udah gitu pupi ada nembus-nembusnya Bocor-bocornya Jadi harus ganti lagi baju dalemnya Kamu sayang sama aja enggak? Belum ada kenapa nangis Biar di sini paksa ya sama kakak ya Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh kakaknya selalu gemes sama adeknya di mau asyidunya ya sekarang kita mau pakaiin adek jaket jadi walaupun di luar ada matahari tapi masih sejuk iya nanti kamu beli kacamata baru deh mau nggak Mama kemarin lihat kacamata ada tempatnya unicorn bagus banget buat kakak tapi kalau kakak suka ya kalau kakak nggak suka jangan beli ya jadi barusan tadi di bilang sama kak suami saya beli baju summer karena baju summer atau baju musim yang mana setahun kemarin itu udah nggak muat jadi walaupun katanya ya setelah anak satu tahun bajunya lebih hemat itu lebih irit nggak juga untuk di negara empat musim setiap ganti musim tetap harus beli baju baru karena dari yang musim tahun lalu udah nggak muat ya udah ngatung gitu bajunya ini sekarang kian udah niat keluar rumah dari jam setengah dua akhirnya baru jam tiga keluar rumah satu jam setengah satu jam setengah selalu ada aja kayak Oh ya ganti popok eh nggak tahu bajunya kotor oh iya kasih asih dulu eh hassyah susah banget disuruh pakai sepatu pokoknya ada-ada aja sekarang kita jalan kaki jujur li sebenernya aku tuh mau ke tempat gym mau lihat membershipnya jadi aku kayak pengen hidup lebih sehat gitu karena udah bertahun-tahun banget aku nggak nge-gym cuma yoga-yoga aja jadi aku kepikiran kemarin gimana kalau aku nge-gym lagi ya sekalian aku mid-time gitu nggak bawa anak-anak bikin waktu buat diri aku sendiri gitu jadi aku mau survei kedua tempat gym deket sini mana yang lebih enak dan nyaman terus jadwal-jadwal kelasnya segala macem terus aku harus pikirin kalau hassyah sih udah pasti seminggu tiga kali ya dua hari sekolah satu hari di Aswapa Omana untuk kian ini aku harus cari jarak seminggu satu atau dua kali biar aku bisa nge-gym ya nggak usah setiap hari ke gymnya satu satu-satu dua kali aja udah cukup hai 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 sekarang kita lagi di toko baju siapa yang mau beli baju aku buat yoga buat gym ya oke Hai mama aku mau itu coba lihat keren banget kamu mau beli itu tuh kacamata baru sama topi baru Iya oke harus ditaruh di bot skapetas adek ya baju renang buat di Indonesia sama ini jaket buat musim semi adek tuh kakak ganti topinya nggak jadi yang tadi eh nggak boleh double double rusak 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 nggak boleh nggak apa-apa kalau nggak mau dipakai nggak apa-apa kasih mama ini kacamata kamu pakai itu ya oke ya 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 pencet nah ini udah pencet Kakak ganti Hai bagian satu paket tas tunggu dulu buat skapet tasnya mana dulu pernah lagi wacca ehven suruh ini buat adek eh kamu nih diku mama oke 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 ya punya kamu nih yang ini nih yang pus ya Oke on the brook ya ini adek udah ini on the bro nah tuh udah lagi break dulu nenek-nenin adek kasih asyik mama Ibu makan aku ya dimana dan ngomong ada pakai kacamata ya kakak juga ye ini dia ada anak gangster di sini ya Hai Halo Iya ini ada Kak Asya juga gangster Kak Kak Asya mana Kak Asya lihat kopinya Wow bagus banget kacamata nya juga bagus kamu main air boleh tapi kalau kalau di kalau basah dingin ya entah lagi kita pulang tadi aku mau ngecek tempat gym satu lagi tapi kayaknya udah ke buruk kesorean harus makan malam masak buat makan malam hahaha Kak awas nabrak orang Kak hati-hati Kak jadi strollernya penuh dengan belanjaan dan kian nangis minta digendong ya tadi kian nangisnya kenceng nggak kenceng banget ya karena dia perutnya keram gitu karena dia perutnya keram harus sendawa kenceng banget pasti gendong sekarang dia baru ngantuk ya yuk 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 pula masak muta seuperat ya i wikin uncertainty ya uwu 给 km Babylon dia dan dia 1 dan dia keada art dan dia dan dia dan dia jadi l lg dan dia dan dia dan dia Kita udah sampe Bukan jaket dulu Taruh jaketnya disini Karena ini jadi jaket Spring Ya Mau kasih liat apa-apa ya Jaket Kian Akhirnya kita udah sampe rumah Coba juga ya Gendong sih adik Nanti aja ya Kita bongkar lagi apa-apa aja Tadi yang belanja Karena aku lagi kecapean banget Abis kakak sayang Ini mau kasih liat Papahnya kita beli apa-apa aja Tadi buat baju yoga ya Kakak mau yoga ya Lagi suka banget Kian tidur dulu Lagi tidur Oke bun Sorry ya Kemarin aku gak lanjutin videonya Karena aku udah kecapean banget Abis lonjorin kaki Ya nih hasya udah coba-cobain bajunya Kan kamu udah aku beli baju renang baru Kenapa masih mau yang ini Mau ya bagus ya Tadi mau berenang dimana Di Indonesia Di rumah khasnya di Indonesia Terus Kian baju renangnya mana Baju renang Kian Ini Oh ya ini juga buat summer Baju-baju summer Baju-baju summer atau baju-baju musim panas Yang bisa dipake juga di Indonesia Sekarang kita kasih liat dulunya ya Sekarang kemarin langsung pake Ini kacamatanya 7 Eroan 7 Ero itu berapa ya 130 ribuan Terus ini Aku banyak nyari-nyari yang diskon juga ya Kemarin tuh Ini ada UV protector Oh ya asya juga Asya kemarin tuh 14 Ero 300 ribuan Ini gak tau harga aslinya Gak ada disini Cuman ini diskon Jadi Iya kamu namanya hasya Iya cantik banget Jadi ini harga 350 ribu Aku gak tau kalau di Indonesia berapa Tapi aku udah beli dari sini aja lah Takutnya nanti Sebelum bulan Juni Kita udah main-main air gitu disini Sebelum ke Indonesia ya Jadi ini udah baju Renangnya Kian Dan kenapa aku pilih yang lengan panjang ini Karena Kian kan kulitnya masih sensitif banget Takutnya kalau dia kena matahari Gampang kebakar gitu Aku topi ini Tapi kata Apa sebagai reaksi Aku topi ini Iya Iya Buat pake dimana ini juga Buat keluar Buat keluar Terus nanti di pesawat pake gak? Oh ya Iya Ini bajunya Kian Beli Kaos-kaos 5 euro an 5 euro tuh udah 85 ribuan Terus ini aku beli 3 biji Canda jeans Ini agak gede sih 74 Tapi aku udah mikir-mikir ya 74 tuh kira-kira nanti Kian umur 6 Ini aku 5 kekamera Yang gak usah 6-9 bulan Itu Kian kira-kira Bulan Agustus September Oktober Ya Jadi aku beli 3 buat Kian Perlato Satunya 10 euro atau 100 70 ribu Tiga ini berapa Gak tau 500 ribuan Terus Topinya Kian ada Topi Topinya mana tadi? Tadi Ini topinya Aku lupa Udah gak ada harganya Aku lupa Aku lupa Ini berapa Nih Ini juga T-shirt-t-shirt Terus ini Ya kemeja lah Lucu banget gak sih Bun Ganteng banget Pake ginian Ya gak sih Harga 10 euro an 170 ribu Ini Jacket Outer Untuk musim Semi ini Jadi Gak terlalu tebel Gitu jaketnya Ini harganya 10 euro an Juga 170 ribu Udah kak Ayo Dah Terus punya kakak Yang mana aja Jadi asya kemana Beli cana dalam Jatuh Tapi cana dalamnya Pada kegedean Karena dia beli Satu size Di atas size dia Aku udah bilang Kegedean Dia bilang Ya udah gak apa-apa Mama Gak apa-apa Ini harus tunggu Sampai kakak Tahun depan Baru pake Oke Masih kegedean ini Kecuali Kalau kakak Masih pake Layers Bisa Udah dipake Gak kegedean Mau Maren kata papa kegedean Ini dia Pakai Nusokin ini Mas Matai Sese Ya ini soalnya Ukurannya 4 sampai 6 tahun ya Ya nanti Nanti kali Habis dia ulang Tahun Bulan November Baru muat Di cana dalam Di slosin Terus mana lagi kak Baju-baju Kaos-kaos Dia yang Satunya berapaan ya Ya 8 euro 100 ribu sekian Kayak gitu-gitu ya Bunyato Baju-baju Elsa Cana pendek Iya Ini juga nih Baju baru dipake Terus ini Ini sebenernya Aku gak suka Icfindation Ini temui kakak Ini gak bab Sini Tidak bagus Eh gak usah Oh iya 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 Emang gak kegedean Nah Sedikit 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 Gak apa-apa Sebenernya aku gak suka ini Tapi dia suka Katanya aku suka kucing Yaudah Ya Nora banget Biarin aja Terus ini Unicorn Kaos-kaos Dia tuh pokoknya Sukanya Unicorn Terus apa lagi kak Dia suka Unicorn Pelangi ya Rainbow Sama warna ungu Sama glitters Yang mengkilat-mengkilat Oh Hasya kemarin jadinya Beli berapa ya Aku lupa kayaknya Setengah losin Setengah losin ya Baju-baju Sama celana kayak gini Apa Delapan biji Atau berapa Aku lupa Gak hitungin banget Wah kemarin kok Aku dapet Biskon 10% Dari H&M Jadi Kemarin sekitar 200 euro-an Belanja Buat dua anak Menurut aku Harga segitu Karena kita belinya Juga yang Apa ya Yang kaos-kaos Biasalah Bukan baju-baju Pergi banget Gitu Dan aku selalu cari Yang diskon Kalau bisa Biar dapetnya banyak Biar dapetnya banyak Sekitar 3 juta setengah Terus ini Aku juga gak ngerti dia ngomong apa Nah terus ini ada Pampers buat Hasha, ini Pampers buat Kian Untuk 1 bulan, buat Hasha juga Terus ini Ini tisu Buat tisu basah, ini tas Oke kita mau liat tas Aku tuh 3 hari menghabiskan Waktu, jadi aku ngabisin waktu 3 hari buat cari-cari Tas popoknya Kian Tas popoknya Kian karena Aku pengen yang simple Fungsional Tapi juga bagus Terus, gampang dibawa Untuk aku nanti naik pesawat bulan Juni So, semuanya udah dipikirkan Masih 2 bulan lagi Oh kamu buka Nah, kita liat ya Bagus banget Ngas itu Bagus banget ini Beb, it's really nice Tas backnya juga keren banget Gede juga ya Nah ini mereknya Captain & Son Aku tadinya gak terlalu tau ya Merek ini Cuman aku udah beberapa hari Aku ngabisin waktu buat Browsing-browsing Terus ini juga bisa Jadi laptop bag gitu Jadi ada kantong buat laptopnya Terus ini bisa Untuk di Untuk ditaruh di Gantungin di stroller Dan aku baca isunya Lumayan bagus-bagus Tuh, ini ada strap Untuk strollernya Ini bener-bener kayak tas Branded mewah sih Kayak gini Soalnya pake Dashbacknya juga tebel banget Bagus banget Ini aku beli disini Harganya 150 euro Mungkin kalo dirupiahin Sekitar 2 juta setengah ya Tapi menurut aku Untuk harga 2 juta setengah Itu udah Keren banget Tas kayak gini Udah Mirip Kayak Harga tas-tas yang Tas yang aku pengenin Sebenernya harganya Di atas 5 juta 6 juta gitu Tapi aku kayak Sayang Terus aku juga mikirin Waktu hasya aku Tas popoknya juga Yang harga Sekitar 100 euroan juga Jadi aku gak mau Pas kian tuh yang Terlalu jomplang banget juga ya So aku nyari-nyari Yang kualitasnya bagus Dan harganya mirip-mirip gitu Bagus banget Ada Dalemnya Ini buat naro Botol susu Jadi dia Tuh Buat panas gitu Panasin Botol susu Tetap stay hangat Terus Of course Ada tempat Ganti popoknya Ini juga bagus banget sih Terus Ada Buat Taro tempat Oh ini juga bagus banget Aku kuas banget sih Terus dia bisa Buat Taro laptop Aku coba ya Aku coba Taro laptop Muat dong Bisa buat Taro laptop juga Tuh Kayak ini nanti Bisa digantung disini Dan ini Bisa untuk Dislipin Ditaro di koper ya Di atas koper gitu Hand carry So aku happy Sama tas popoknya Kian juga Oke Bu Sekian dulu ya Ini dapet Untuk taro Aku gak tau Mungkin Body Kian Atau Apanya lah Segala macem Dapat Beberapa item Ini bagus ini Bagus banget Ini buat taro Buat Gantungin Dimana tuh Namanya Di stroller So thanks for watching Jadi beginilah ya Setiap Tiga bulan Anak-anak udah harus ganti size Karena musimnya berganti Baju yang dari tahun kemarin Gak bisa dipake Untuk tahun ini Bisa tapi udah ngatung banget gitu Mudah-mudahan rezekinya ada terus ya Untuk Membiayai Membelikan anak-anak kebutuhannya Makanya harus Semangat terus kerjanya Karena memang kebutuhannya banyak ya Bun Bukan cuma di Indonesia aja Disini juga banyak Ya mungkin Banyak yang bilang juga Ah uang segitu Mungkin Uang segitu di Belanda Di Eropa Gak terlalu besar Gini-gini Menurut aku Mau jumlah uang berapapun Itu pasti besar Kenapa? Karena setiap orang Pasti berjuang Untuk dapetin Rezekinya Gitu Thanks for watching Bye-bye Assalamualaikum Pasalamualaikum ? Terima kasih telah menonton!